Nah disitulah pada saat itu saya berusaha ingin mengislamkan pendeta Bahkan saya benci yang namanya kekristianan Bahkan sampai saya pernah membakar Alkitab Injil Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Saya katakan saudara ketika saya tidak berhasil mengislamkan pendeta Itu ada di hati saya Hati jahat yang luar biasa Apa yang saya lakukan? Saya bakar tiga buah gereja Mungkin saudara pernah dengar gereja kampung Leo Depok Itu saya yang bakar Mungkin saudara pernah dengar gereja GPDI yang ada di Cetayam Pendeta Editing Kano Itu saya yang bakar Bahkan gereja Bojung Gede pun itu saya yang bakar saudara Tiga buah Ya sementara orang Kristen orang-orang Islamnya lagi ngubur-ngubur Muhammad Yassin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi Sobat Juli Fikar Oficial Alhamdulillah kita punya satu reaksi lagi video Yaitu antara Paul Jang dengan Yeshua M. Yassin Dimana keduanya itu lagi eker-ekeran ini ya Eker-ekeran masalah tuduh-menuduh Yang satu menuduh si M. Yassin itu bukan pendeta Yang satunya lagi menjelaskan Nih aku punya ini surat-suratnya Entah surat apa surat gade atau surat nikah atau surat sertifikas nanti Sobat-sobat bisa saksikan sendiri Tapi yang penting disini adalah Pengakuan daripada Yeshua M. Yassin Dia itu bukan hanya membakar tiga gereja Tetapi juga membakar kitab suci agama orang Kristen yang bernama Bible Diakui sendiri Di samping itu dia juga mengakui sendiri Membakar tiga gereja Ini bukan main-main tiga gereja dibakar di daerah Bojung Gede dan lain sebagainya Pokoknya di daerah Jawa Barat Nah ini saya memang sengaja saya cacikan video model begini Agar kita bisa setidaknya meng-compare dua video ini Satu berbicara satunya menjawab Itu dua video saya jadikan satu Sehingga kita mendapatkan sedikit banyak benang merahnya dimana sih ini Apa dan bagaimana kita saksikan ya teman-teman Jangan lupa like, share dan juga sebarkanlah berita-berita ini Agar kita mendapatkan pengetahuan tentang pengujat-pengujat di luar sana Silahkan kita saksikan Gara-gara membakar gereja Bukan karena membakar gerejanya Tapi karena habis membakar gereja kok ya jadi Kristen Nah itu saudara ya Nah Tapi Si Muhammad Yasin ini apakah dia membakar gereja beneran? Saya gak tahu saudara ya Apakah dia jadi Kristen? Iya Nah disitulah pada saat itu saya busah ingin mengislamkan pendeta Bahkan saya benci yang namanya kekristenan Bahkan sampai saya pernah membakar Alkitab Injil Ya kita dengarkan sendiri ya Dia juga berlaku pembakar Injil Ya ini bahaya sekali orang ini Oke kita akan dengarkan lagi ya Sebelum Tuhan Saya katakan saudara Ketika saya tidak berhasil mengislamkan pendeta Itu ada di hati saya Hati jahat yang luar biasa Apa yang saya lakukan Sementara orang-orang islam yang lagi ngumpul-ngumpulkan Muhammad Yasin Bukan karena bakar gerejanya Tapi karena habis membakar gereja kok ya jadi Kristen Nah itu saudara ya Nah Tapi Si Muhammad Yasin ini apakah dia membakar gereja beneran? Saya gak tahu saudara ya Apakah dia jadi Kristen? Iya Dia dulu Islam pasti saudara ya Tapi apakah dia pendeta? Bukan saudara ya Dia bukan pendeta Memanfaatkan Karena dia ngaku Dari gini Dia ngerecek Jadi Yasin itu bukan pendeta saudara ya Bukan pendeta Oh ya pendeta Kerjanya dimana Saudara ya Gak pernah ada saudara Gak ada yang mengakui juga Hati-hati saudara ya Dengan Yasin Jangan bilang Saya bukan ambat Tuhan Selama ini saya tidak berlukan Bukan seorang ambat Tuhan Ya Oleh bukan apa orang Dan ini bukti daripada Tapi di abat Tuhan Sebagai pendeta Ya Ini Kartu di abat Tuhan Saya sebagai ambat Tuhan Ya Jadi Ya Jangan bilang Saya bukan ambat Tuhan Ini dalam jawatan saya Ya Disini terperas Kerja gerakan Pantekosta Saya sebagai ambat Tuhan Ya kita dengar ya Ini bantahan dari Si Yasin ini Dia menunjukkan beberapa Dokumen-dokumen yang gak jelas ya Entah itu dokumen apa Tadi dari penjelasan Yesua ini mengatakan Dia dari gerakan Pantekosta Atau apa itu ya Kurang paham juga Saya itu Ya kalau dia itu Dikatakan pendeta ya Kita mau gak mau Harus juga melihat Omongannya Isi Paul Yang dia itu Punya Gereja di mana Artinya dia ini kan Pekerja Pekerja aja Bukan seorang pendeta Jadi memang Status dia bukan pendeta Tetapi anggota Anggota Daripada Apa tadi ya Gerakan Pantekosta Atau apa itu Tadi itu Ya itulah Teman-teman Semoga aja Kita bisa menyimak Ini dua orang Saling menuduh Saling cakar Menyakar Dua orang Oten ini Selamanya mereka itu Akan begitu Saling berebut Membenarkan dirinya Masing-masing Kerja gerakan Pantekosta Dulu GPDI Ya saya keluar Dari GPDI Dan sekarang Saya bergabung Dari kerja gerakan Pantekosta Dan ini Kartu jabatannya Ya Sudah bisa lihat Ya Tadi dia Menerangkan Ini adalah Kartu Dan surat jabatan saya Ya jabatan Anda itu Sebagai apa Ya bisa juga Jabatan itu sebagai Tukang kebun Atau sopir Atau apa Kaga jelas Apa yang diterahkan Ini Gambarnya juga Burem itu Sudah saya coba Untuk saya terangkan Tapi tetap Tidak bisa Tapi disitu ada sedikit Keterangan ya Bahwa disana itu Namanya Yeshua Tidak pakai M. Yassin Artinya orang ini Banyak sekali Melakukan kebohongan Kebohongan kepada Pabrik ya Si Yeshua M. Yassin Dia mengaku Membakar Tiga gereja Dia juga mengaku Membakar Kitab suci Orang Kristen Tapi saya juga Heran dengan Orang Kristen ini Sudah jelas Gerejanya dibakar Sudah jelas Kitab suci mereka itu Dibakar Tapi masih saja Dipucap Dan dipuji Ya biarlah Pihak-pihak Pengadilan Bisa Pihak-pihak Juga pengadilan Juga aparat hukum Bisa melihat Video kita ini Yang setelah lalu Kita teriakan Dan teriakan Jangan sampai Orang-orang model Begini Orang-orang yang Membakar gereja Membakar kitab suci Orang lain Itu dibiarkan Bebas Berkeliaran Ya saya juga Mengharapkan Teman-teman Kristen Untuk memahami Di persoalannya ini Cobalah Anda ini Kalau membangun gereja Itu kan Harus melalui Prosedur-prosedur Tetapi Setelah Jadi sebuah gereja Ini dibakar Oleh seseorang Nah bukannya Kalian itu Melaporkan Kepada pihak Kepolisian Tapi malah Kalian itu Enjoy-enjoy aja Hallelujah Hallelujah Terus Ada orang Membakar gereja Kalian Ucapan Hallelujah GBU Ini kan gabrol Namanya Ya segera Laporkan Ini Ini loh Gereja kalian Yang dibakar Gereja umat Kristen Ini yang dibakar Bukan hanya Gereja Tiga gereja Dan juga Ditambah Dia itu Pembakar Kitab suci Kalian Kok kalian Diam saja Terus ditaklan itu Wah si Yeshua Em Yassin Telah menjadi murtad Karena menemukan Kebenaran Di dalam kekristenan Apakah seorang Menjadi Orang Kristen Ya Dari orang Islam Ke Kristen Terus Kasus kriminalnya Itu bisa bebas Ya saya kira Tidak dong itu Ya saya kira Tidak itu Harusnya Teman-teman Melaporkan ini Pelaku kriminal ini Ayo teman-teman Sadar Sadar Mikir Mikir Pakai Otak Jangan pakai Dengkul Gitu loh ya Saya Sebagai hamba Tuhan Gereja Kerempan Tekosta Dan ini Kartu pendeta saya Ya saudara Bisa lihat ya Jadi selama ini Saya dituduhkan Sebagai bukan hamba Tuhan Kalau saya dengar Kalau saya dengar Kalau saya lihat Ya live-nya dia Pasti dia lagi Saya sakit jantung lah Saya sakit ini lah Butuh duit Pokoknya ngemis Minta duit semua Setelah itu ya Ya Kotbahnya lebih bagus Padahal Hani Christian Tidak pernah sekolah Alkitab Saudara Ya Selamat siang Saudaraku yang dikasih Dalam Tuhan Puji Tuhan Berjumpa kembali Dengan hambanya Pendeta Yosua Selama ini Saya dituduhkan Bukan seorang Hamba Tuhan Oleh beberapa Orang Dan ini Bukti Daripada Tapi Jabatan Saya sebagai Pendeta Ya Nih